Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id Dalam video kali ini, kita kedatangan Corvette C8 SteamRay tahun 2022 Masalahnya adalah, mobil ini seharusnya bisa di starter dari remote Dengan cara pencet tombol tengahnya ini dua kali Nah, dia harusnya mesinnya hidup Nah, pada mobil ini tidak hidup Nah, kita sekarang akan cek apa masalahnya Dan kenapa kok dari remote ini tidak bisa hidup Dan syaratnya apa saja untuk bisa menyedupin mobil engine-nya dari remote Oke, ayo kita cek lagi Oke guys, ini kita coba hidupin mesin melalui tombol start button dari interior Nah, ini fungsinya normal Nah, kita lihat di instrument cluster-nya ternyata ada check engine yang nyala guys Nah, check engine nyala inilah yang diduga sebagai penyebab kenapa mobil ini tidak bisa starter menggunakan remote kuncinya Nah, ini masalahnya guys Nah, sekarang kita akan cek apa masalah yang ada di mobil ini Ternyata di sini kita bisa lihat ada dua kesalahan pada control unit engine Kita klik di sini Dan kita lihat troubleshooting DTC display Wah, ternyata di sini ada Empat error Ada empat kesalahan di sini Nah, ini bisa kita lihat kesalahannya Oke Nah, ini adalah kesalahannya Ini yang menyebabkan kenapa mobil ini tidak bisa starter dengan kunci remote Nah, kita cek Ternyata di sini ada kesalahan di engine-nya Cek engine nyala Dan mobil ini sudah ganti sport exhaust atau knallportnya itu sudah tidak standar Knallport tidak standar inilah yang menyebabkan check engine nyala Nah, berarti solusinya ada dua Pertama adalah kembalikan atau pasang balik knallport standarnya Dan solusi kedua adalah kita di program untuk control unit engineer Bahwa kita sudah menggunakan sport exhaust Jadi, itu yang harus dilakukan pada mobil ini supaya bisa kembali normal seperti sebelumnya Oke, guys Ternyata permasalahan pada mobil ini Kenapa tidak mau starter dengan kunci remote Itu karena ada check engine nyala Jadi, ada beberapa penyebab Kenapa tidak bisa start engine nyala Satunya adalah karena ada check engine nyala Yang kedua, jika ada temperatur di mesin terlalu panas Mobil ini tidak akan bisa starter dengan kunci remote Dan ada beberapa hal lainnya yang bisa menyebabkan Tidak bisa starter dengan kunci remote Dan salah satunya yang terjadi pada mobil ini adalah Karena check engine nyala Penyebab yang tidak menyala itu karena mobil ini sudah menggunakan sport exhaust Atau apa namanya aftermarket exhaust Yang tidak sesuai dengan spesifikasi di modul engine Sehingga si engine mendetect ada permasalahan pada mesinnya Petrol unit Lalu mengirim informasi ke document cluster Dan muncul indikator check engine Itu penyebab utama Kenapa tidak bisa start engine nyala Oke, jika kamu punya masalah yang sama seperti mobil ini Bisa membimbing website kami atau nautofone yang ada di bawah ini Oke, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke guys, saya Reza dari SuperCard.ID Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati